Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Deddy Somplar Kali ini saya mau nyekir Nozzle Nozzle main engine Kebetulan nozzlenya merah Ini DK62 ini serinya Hanshin, pakai Hanshin Sebetulnya Yanmar juga sama Mirip lah Dia yang lubang pi nya 2 biasa Terus ini lubang air pendingin Sama lubang ban bakar Oke seperti biasa Tetap jaga keselamatan Di saat kita bekerja Dimanapun itu kita berada Baik yang di perjalanan Atau dimanapun itu berada Terus juga saya doakan juga kepada penonton Yang mungkin masih sakit Atau kurang sehat Diberikan kesehatan Insya Allah Yang sedang bekerja Tetap semangat Yang belum bekerja Ya terus berusaha dan berdoa Seperti biasa Subscribe Like dan komen di Somplar Kali ini saya mau coba nyekir Nozzle Nozzle injector main engine Yang seperti kayak gini Itu pakai bor Pakai mesin bor Tapi bukan mesin bor yang kayak gini ya Terlalu gede Kayak bor Bor ini aja Bor biasa Bor tangan Aduh-duh-duh Seperti kayak gini Ini kebetulan disini ada Kayak gini Terus Nanti cara nyekirnya Itu gak langsung di Nozzlenya Tapi di kayu Kita cari kayu lah Nah disini Nanti kita bor Jadi nanti kena ujungnya aja Yang di sekir itu ujungnya aja Ininya aja nih Tipnya aja Tipnya Nozzle tip Ini dia nih Ujungnya aja nanti nih Karena saya pikir-pikir Sebetulnya Kebanyakan orang Terutama Mekanik lah Itu sering kali Nyekir Injektor Pakai Apa namanya Gak apa sih Yang cairan itu Lupa saya Pakai Itu Gak apa sih Lupa saya Aduh Nyekirnya pakai Kompon Kalau enggak Jenis cairan Aduh lupa saya Coba mungkin Kawan-kawan yang inget Yang tahu namanya Lupa saya Aduh Brasso Brasso Pakai Brasso Jadi Brasso Dimasukkan ke dalam sini Terus kita sekir dia Nah itu juga bisa Cuma ini saya kasih solusi yang lain Nyekir nozzle Pakai bor Tapi bukan di sininya Tapi di kayu Oke kita lanjut aja Itu kawan saya baru datang Tadi dia bilang katanya Ini ilmu ini Ini ilmu Nyekir nozzle Pakai bor Dia bilang katanya Curus apa orang enggak tahu Saya aja baru tahu Makanya dia tahu Terus kita masukkan Seperti biasa Seperti ngebor Biasa aja Biasa Saya pakai sarung tangan dulu lah Biar safety Kita coba dia Nanti ini jangan terlalu banyak Nyekir ini Jangan terlalu banyak Jangan terlalu kuat Karena disini Biasanya kalau yang sudah bekas-bekas Ini akan hitam disini Nah kita coba Kita bor dia Agak ditekan sedikit ya Biar dia terasa Tidak terkikis Ya kurang lebih Satu menit Dua menit lah Nggak nyampe Satu menit boleh lah Nah dia Dia terlihat Bersih Putih Terlihat bersih dia Nanti pasangannya ini Yang tadi ya Oke sekarang kita coba Tes nozzle ini Nozzle tape ini Apakah dia masih Netes Atau penggabutannya Nggak bagus Nah ini Injector sudah terpasang Nosselnya juga sudah Tidak terpasang Tadi sudah borangin Bapak ini yang Setel Yang mompak Nah tuh Lihat Berapa itu tekanan Masih berapa itu Setel Setelan disini Seperti kayak gini Terus Dari suaranya sudah Bagus Lagi 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 Dikit lagi Jauh Coba Gual 8 setengah Coba Kok belum keluar Set Gitu Lagi Lagi Gak ada Ini yang bagus ya Jadi gak ada netes Gak ada Yang Mili-mili Kita tes Bagus Bagus gak Coba Aduh Gak kelihatan Seperti kayak gini lah Tuh Gak kelihatan Oh ini Kita tes lagi dia Bagus Cakep Jadi Seperti kayak gini Kawan-kawan Terima kasih Atas kerjasamanya Jangan lupa Seperti Bapak ini Lihat aja Badut-badut Terima kasih Najis Oke Biasa Jangan lupa Coba Maklumin aja lah Itu Empat bulan ya Dikapalah Kayak gitulah Kelakuan Oh lima Ya kayak gitulah Kelakuan Jadi mohon maaf aja Jangan lupa subscribe Like and comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh